Assalamualaikum Halo Hai Traveler Dari Semarang Perjalanan kami lanjutkan menuju ke Yogyakarta Perjalanan dari Semarang Menuju ke Yogyakarta ini Kami tempuh dengan waktu kurang lebih 3 jam Di sepanjang perjalanan Kita akan disuguhkan Dengan pemandangan-pemandangan yang indah Perjalanan kita lanjutkan Sampai dengan nanti kita akan exit Di tol Boya Lali Setelah kita exit Dari tol Boya Lali nanti Perjalanan menuju ke Yogyakarta ini akan sangat terasa seru Karena setanjang jalan itu Banyak banget sawah-sawah Entah kenapa ya Ke Yogyakarta itu selalu ngangenin Dan selalu ada tempat-tempat yang baru yang bisa didatengin Dan juga dieksplore Mulai dari destinasi wisata, kuliner Tempat-tempat seru yang cocok banget Buat santai sama keluarga dan juga temen Gak cuma destinasi wisata dan kulinernya yang menarik Di Yogyakarta juga banyak hotel-hotel yang seru dan unik Dan kali ini Kita mau nge-review hotel pulang ke utara Alamat hotel ini Ada di Jalan Kaliurang, km 55, nomor 72, Depok, Sleman, Yogyakarta Hotel yang di sekitarnya itu Rame banget Karena banyak restoran Nah sekarang Kita udah ada di depan lobby hotelnya Sebelum kita check in Kita akan ditanya sama petugasnya Kita itu pengunjung Atau mau ke hotel Nanti kita tinggal konfirmasi Kalau kita mau ke hotelnya Karena Hotel ini tuh satu gedung Dengan starbuck dan juga apartemen Setelah kita konfirmasi Petugasnya akan arahkan kita Untuk parkir di Dan sekarang kita udah ada di lobbynya Untuk check in Kemudian kita akan lanjut menuju ke kamar Dan sekarang kita udah ada di kamarnya Kamarnya ini kami pilih tipe deluxe Kamarnya ini bagus banget Yang paling menarik dari hotel ini itu Karena Disini itu disediain menu pantry Dan Di dalam kulkas ini Ada minuman-minuman Tapi itu berbayar ya teman-teman Untuk harganya ada di atas Disediain juga kompor dan teko air Sama Di sebelahnya ada cemilan Dan itu udah gratis Dan Sekarang kita lanjut Untuk lihat kamar mandinya Kamar mandinya ini Cukup luas Bersih Dan juga Kelengkapannya cukup ya Disediain dua buah handuk Shower Dan juga udah water heater ya tentunya Dan sekarang kita lanjut Buat lihat area lainnya Disini ada safety box Seperti biasa Dan ada hanger juga Buat gentung pakaian Kemudian Di sebelahnya ada lampu Ada kaca yang lumayan cukup gede Meja Sama ada kurus Sama ada kurus Gotément Sama-teman Namaku Tepuk Terima kasih telah menonton Setelah mereview hotel kita lanjut kulineran Dan kulineran kali ini kami mau datangin Pawon Mbah Gito Pawon Mbah Gito ini buka mulai pukul 7 pagi sampai dengan jam 9 malam Alamatnya ada di Jalan Pasir Luhur, Nganglik, Sleman, Yogyakarta Terima kasih telah menonton Untuk harga-harga dan menu makanan dari Pawon Mbah Gito dimulai dari harga Rp10.000 sampai dengan Rp40.000 untuk makanan Sedangkan untuk minuman mulai dari harga Rp5.000 sampai dengan Rp25.000 Dengan konsepnya yang self-service, pengunjung dapat mengambil pilihan makanannya sepuasnya sendiri Tapi ada juga menu yang harus kita pesan dulu seperti bakwan jagung dan juga pesan goreng Nah ini dia suasana tempat makannya Bersih dan juga luas Dan ini pesanan kita sudah datang Untuk rasanya itu enak dan juga recommended Kalau kalian mampir ke sini Jangan lupa buat nyobain pisang goreng sama bakwan jagungnya Karena menurut saya itu yang recommended ya teman-teman Setelah dari Pawon Mbah Gito Lanjut kita pulang ke hotel Dan sorenya kami naik ke lantai atas buat lihat kolam berenang sambil lihat pemandangan dari atas Dan sebelumnya kami juga udah diinformasi kalau area kolam akan direnovasi Jadinya kami sempatkan untuk main kesana Jadinya maaf Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.